Halo Sobat kita, jumpa kembali di channel Heiji Kali ini saya akan belajar berbagi video tutorial tentang Cara menggunakan rumus formula di Word Walaupun kita tahu Microsoft Word merupakan program pengolah kata Dan Microsoft Excel merupakan program pengolah angka Namun tidak ada salahnya kita belajar menggunakan Microsoft Word untuk mengolah data Bagaimana caranya? Kita mulai Kita mulai, disini kita masuk ke Microsoft Word Dan di dalamnya sudah ada tabel, tabel nota penjualan Ada dua, yang atas dibuat dengan Microsoft Word Kemudian yang bawah dengan Microsoft Excel Jadi untuk perbandingan, untuk memudahkan kita nanti dalam membuat rumus Nah disini ada sel berwarna kuning dan oran Jadi nanti yang akan kita isi rumus adalah sel yang berwarna kuning dan oran Ya langsung kita mulai ya Jadi langkah pertama, disini kita akan memasukkan rumus di baris paling atas untuk sel berwarna kuning ya Bagaimana cara memasukkan rumus? Caranya hampir sama dengan pada saat kita belajar rumus di Excel ya Jadi contohnya ini, kita mau memasukkan rumus disini Kita nanti biasanya menggunakan cara kita ketikan sama dengan Kemudian kita masukkan ini sel C2 kali D2 Jadi sama dengan C2 kali D2 Pada Microsoft Word caranya hampir sama ya Jadi tetap sama dengan Kemudian ini karena juga C2 ya C2 kali D2 ya kita masukkan C2 Kali D2 Nah perbedaannya kalau di Excel Ini kita enter sudah muncul hasilnya Tetapi untuk di Word langkahnya lebih panjang Yaitu kita block dulu Kemudian kita ketikan Ctrl F9 Sehingga muncul kurung kurawal Di awal dan di akhir Kemudian kita klik kanan Kemudian kita pilih update file Hasilnya sudah muncul Ini cara yang pertama Kemudian cara yang kedua Disini kita menggunakan menu yang ada di Word Yaitu menu layout Menu layout ini munculnya di mana ya Kadang kan kita bingung Kok tidak muncul di tempat saya ya Ini menu layout muncul Kalau kita masuk di cell yang ada di tabel Kalau kita tidak masuk di cell tabel Menu layout ini tidak muncul Tapi kalau kita pindah ke cell yang ada di tabel Menu layout ini akan muncul Jadi menggunakan menu layout Jadi cara yang kedua Menu layout Kemudian kita pilih formula Simbolnya Fx Kemudian disini bisa kita masukkan rumus tadi ya C2 x D2 Bisa menggunakan rumus yang ada di formula ini Yaitu menggunakan rumus perkalian Bahasa pemrograman Microsoft Office Perkalian disini menggunakan rumus produk Jadi kita bisa milih produk Bisa kita ketikan produk Kemudian karena yang mau kita kalikan adalah C2 dan D2 Disini kita masukkan C2, D2 Kemudian kita OK Sudah muncul ya Ini cara yang kedua Kemudian cara yang ketiga Hampir sama Masih menggunakan menu layout Kemudian kita pilih formula Kemudian disini produk Kalau tadi kita masukkan cellnya C2 x D2 Tapi kalau ini tidak Langsung perkalian Angka yang ada di sebelah kiri Berarti kita pakai rumus kiri yaitu left Maksudnya angka di sebelah kiri itu 12.000 x 6 Nah satu ini tidak masuk pak Tidak masuk ya Karena apa? Karena ini sudah Kesisipan tulisan Jadi yang dimaksud di sebelah kiri Yang belum kesisipan yang lain Kemudian kita OK Kemudian untuk berikutnya Untuk berikutnya ini bagaimana ya Kalau kita menggunakan cara yang ketiga Untuk berikutnya ini Tinggal kita ketikan F4 Kalau cara 1 dan 2 Kita tidak bisa langsung menggunakan F4 Ya tetap kita gunakan cara yang Yang seperti tadi ya Kemudian Langkah berikutnya kita masuk ke Sel yang berwarna oranye Untuk sel yang berwarna oranye Disini Kita bisa menggunakan Beberapa cara ya Seperti tadi ya Cara yang pertama Menggunakan penjumlahan Sel-sel ya Contohnya ini ya Berarti kita Untuk menjumlahkan Ini kita menjumlahkan E2 Ditambah E3 Ditambah E4 Disini sama E2 Ditambah E3 Ditambah E4 Kalau di Excel Ini kita enter Langsung muncul hasilnya Tetapi untuk di Microsoft Word Caranya seperti tadi Kita blok dulu Kemudian kita ketikan Ctrl F9 Kemudian Kita klik kanan Kemudian Kita pilih Update Fill Ini cara yang Pertama Cara yang kedua Kita menggunakan Menu layout Masuk ke formula Kemudian Kita pilih Rumus sum Sum itu jumlahan Ya Begitu Pake rumus sum Ya Kemudian Yang akan kita jumlahkan E2 Tambah E3 Tambah E4 Kita masukkan E2 E3 E4 Kemudian kita Oke Ini cara yang Kedua Bisa juga Menggunakan Cara yang ketiga Kita masuk Ke formula Kemudian Jumlahnya ini Tidak E2 Tambah E3 Tambah E4 Tapi kita langsung E2 Sampai E4 Jadi ini Sampai ini Dengan cara E2 Titik 2 E4 Bisa juga Menggunakan Jumlahan kebawah Above Artinya Jumlahan dari E2 Sampai E 1 2 3 4 5 6 7 8 Sampai E8 Jumlahan kebawah Berarti dari E2 Sampai E8 Dan angkanya Ini pun juga Bisa kita Buat Formatnya Misalnya Kita jadikan Format Rupiah Kita pilih Yang dolar dulu Kemudian Dolarnya ini Kita ganti Dengan Rupiah Ya Hasilnya Seperti ini Formatnya Demikian Tadi Cara Menggunakan Rumus Formula Di Word Jika Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Terima Kasih Sudah Menonton Video Kami Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh therapies ído Kami Kami H